Pemirsa Bawaslu pekan depan akan memanggil Lanyala Mataliti untuk diperiksa terkait isu maharapolitik Partai Gerindra di Pilkada Jawa Timur. Bahkan tak menutup kemungkinan Bawaslu juga akan memeriksa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menanggapi hal itu Ketua DPD-DPP Partai Gerindra Habibur Rahman mengingatkan Bawaslu agar tidak menyeret Prabowo Subianto dalam kasus ini. Lanyala mati yang ditambah. Berarti gak ada alat bukti ini kan. Bisa hoaksin ya, penyebaran hoaksin. Dan kasihan juga pada partai yang bersangkutan kan. Elektibilitasnya akan bermasalah. Apalanya lah, panggilnya kapan Pak? Rencananya dalam minggu ini sudah akan banggil nih. Karena hari kerja kan panggilannya, bukan hari kalender. Wari kalender sengketa gitu. Kalau panggil tapi gak ada buktinya, berarti batal? Batal untuk ke Prabowo lah. Kalau kami sebetulnya sepakat saja kalau persoalan ini diusut sehingga pasti akan terbukti tidak benar gitu kan. Dan itu menguntungkan kami. Tapi kalau sampai menyebut nama Pak Prabowo, saya ingatkan kawan-kawan, jangan seolah-olah ingin membuat gimmick gitu loh. Ingin buat sesuatu yang apa namanya seksi sehingga mendapatkan atensi dari media dan lain sebagainya. Jangan main-main ke situ, Bawaslu. Bawaslu ini kan aparat penegak hukum juga karena ada kewenangan penegakan hukum. Dia harus bekerja pure profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi jangan masuk ke ranah yang politis. Itu bisa bahaya. Ini bukan Habibur Rahman ketua DPP Partai Kriner saja. Habibur Rahman pendukung Prabowo. Kalau di konteks pendukung Prabowo, saya pikir ini bisa repot. Itu sensitif sekali. Terima kasih.